Halo sahabat ternak teman-teman sehobi sahabat regar bangkok dimanapun berada semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan salam satu hobi Oke teman-teman kita berjumpa lagi di channel regar bangkok seperti biasa ya Disini kita sedikit berbagi pengalaman untuk rawatan ya ayam bangkok kita usia 4 sampai 6 bulan hingga 7 bulan Nah untuk teman-teman selamat beraktifitas ya untuk pagi hari ini Nah jangan lupa sebelum kita lanjut untuk videonya jadi kita disini lakukan pembersihan kandang terlebih dahulu ya Karena ini sudah 3 hari lebih jadi saya mau melakukan pembersihan kandang dulu sebelum kita lanjut untuk ke pembahasan kita ya Mengenai rawatan untuk anakan ayam bangkok kita di usia 4 hingga 7 bulanan Gimana biasanya terkhusus ya untuk kita yang hobi ternak Ataupun hobi ternak dan juga penjual Dan hobi ternak yang suka untuk mengikuti sebuah kontes Jadi teman-teman disini kenapa saya bilang terkhusus ya Karena memang di usia ini biasanya ya kesannya itu ayam itu cukup lama untuk besar ataupun pengisian badannya Nah untuk tulangan mungkin sudah terbentuk ya tapi memang untuk pembesaran badan itu lumayan cukup lama Hal ini disebabkan karena biasanya ya ayam di usia 4 hingga 6 itu melakukan pergantian bulu ya teman-teman Jadi memang untuk nutrisi kebanyakan itu dia menyalurkan lebih ke bagian pembuluan terlebih dahulu Jadi dimana kesan terlihat ayam kita itu lama besar ataupun lama ya untuk pengisian badan Nah teman-teman sebelum kita lanjut Jangan lupa ya untuk teman-teman yang baru gabung Jangan lupa bantu channel kita dengan cara klik tombol subscribe, like dan jangan lupa untuk komen Serta share ya video kita sebanyak-banyaknya agar kita sesama penghobi ayam bangkok bisa saling bertukar pikiran Bertukar pengalaman mengenai rawatan ayam bangkok kita Jadi untuk yang pertama saya mengutamakan ayam di bok saja ya teman-teman di usia 4 hingga 6 bulanan Dengan ayam di bok ya teman-teman itu sangat membantu ya untuk mempercepat penyelesaian daripada pembuluan dan juga menambah ya bobot daripada ayam bangkok kita Selanjutnya dari sini pakan Kalau saya sendiri saya memberikan pakan 2 kali dalam 1 hari ya Untuk pagi itu sedikit saja dan nanti kita berikan yang lebih itu pada sore hari Jadi untuk perbandingan pakan disini saya biasa memberikan 5,11,5 kg, 5,91,1 kg dan juga 5,94,1 kg jagung setengah kg Jadi itu ya untuk tampuran daripada pakan Dan nanti kita tambahkan itu menggunakan nasi Selanjutnya teman-teman untuk menambah nutrisi daripada untuk mempercepat pertumbuhan bulu ayam Jadi kita berikan minyak ikan 3 hari cukup 3 butir ataupun 2 butir Oke teman-teman seperti itu ya rawatan usia 4 bulan hingga 6 bulan di kandang regar bangkok Dan alhamdulillah ya teman-teman untuk saya sendiri Buat saya intinya sangat memuaskan Jadi semoga bermanfaat video kita kali ini Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh